Polda Metro Jaya optimistis akan memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri atas penetapan tersangka terkait kasus pemerasan terhadap mantan mentan Syarul Yassin Limpo. Kabit Hukum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putera Sadana menyatakan proses penyidikan hingga penetapan tersangka Firly sudah sesuai prosedur hukum. Saat ini ada empat alat bukti telah dipegang penyidik sub-DTP Kordit Reskrim, Sus Polda Metro Jaya terkait penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan. Kami sudah memiliki empat alat bukti lain, bukan hanya dua. Dalam pemberantasan tindak pilihan korupsi, pasal 26 khususnya, disitu alat elektronik adalah petunjuk. Sehingga empat alat bukti yang kami sudah miliki dan kita berharap nanti putusan di hari Selasa dapat memberikan kepastian hukum kepada pemohon dan termohon. Demikian.